Teman-teman sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Namun yang terpenting, cintalah sang juru mudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Membintangi puluhan judul FTV wajah Alicia Sestaro tentu tak asing lagi di layar kaca. Namanya melejit karena-kara membintangi toko antagonis di beberapa sinetronnya. Namun sejak menikah dengan sang antarlaga Ahmad Afandi, pe-sinetron kembalinya Raden Kian Santang yang berperan sebagai Ratna Intang ini dikenal sebagai artis yang memiliki personal luar biasa dan memiliki rumah tangga yang harmonis. Hmm, siapakah pria yang berhasil menaklukkan hati wanita cantik ini? Yap, mana-mana weekend Anda di rumah? Nah, bersama-sama marilah kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari pasangan Alicia Sestaro dan Ahmad Afandi dalam Love Story. Sampai jumpa di rumah ini. Halo, viewers Lifestyle & Fashion Channel. Selamat datang di rumah kita. Iya. Hari ini kegiatan kita mau photoshoot buat brand baru dari kita. Itu Zak. Atas nama itu bocah. Itu bocah. Tapi karena kondisi hujan, tempat buat fotonya. Akhirnya di cancel. Dipindah. Indoor. Jadi sekarang lagi persiapan. Mumpung lagi persiapan untuk photoshoot. Jadi kita main dulu nih sama anak-anak. Iya. Ikutin dulu. Ayo. Let's go. Kita main. Let's go. Sejak menikah dan dikaruniai tiga orang anak laki-laki, wanita kelahiran Ujung Pandang 30 November 1989 ini memilih fokus mengurus ketiga jagoannya. Gio Diesel yang kini berusia 9 tahun, Sakwil Avla Avandi yang berusia 3 tahun, dan si Bungsu Rex Axel Avandi yang baru saja menginjak usia 8 bulan. Dan seperti apa kebersamaan keluarga kecil ini saat menemani ketiga buah cintanya bermain? Kita lihat yuk. Nah jadi inilah keluarga Avandi ya kan. Semua laki-laki. Aku yang paling cantik sendirian. Ayo kenalin. Kamu namanya siapa nak? Jio. Orang tuanya mana nak? Umur berapa umur? 9 tahun. Kelas berapa? Kelas 4. Jadi ini kakak Jio umurnya 9, ini kakak ex umurnya 3 tahun, ini 8 bulan. Ini berapa tahun bapak? Jadi gini lah keseruan kita, aku sih seru banget. Jadi perlu ekstra namanya juga laki-laki lagi aktif-aktifnya ya kan. Tapi ya selalu semangat dinikmatin aja justru kalau kadang-kadang yang ini suka pergi sama neneknya, atau kadang-kadang ini juga ada kegiatan lain kan pasti sepi deh kalau gak ada mereka. Beneran berasa ya? Pasangan muda ini tampak enjoy menjalani hari-harinya dengan mengurus ketiga anaknya sendiri. Fandi bukan hanya suami idaman, tapi juga ayah kesayangan bagi ketiga jagoannya. Meski sibuk dengan pekerjaan, pria berusia 34 tahun ini tak segan membantu sang istri mengurus anak-anak dan tetap memperhatikan tumbuh kembangnya. Memiliki tiga anak laki-laki, apakah Fandi dan Alicia berniat kembali menambah momongan? Wow! Pasti sih, tapi nanti kali ya. Tunggu lima tahun. Usai bermain dengan ketiga jagoannya, pasangan yang sama-sama berprofesi sebagai artis ini menceritakan awal-mula proses pertemuan keduanya. Hmm, kita simak yuk viewers! Itu awal ketemu 2015, FTV dulu pertama. Itu FTV pertama, itu sekitar bulan apa ya? Lupa aku bulan. Kira tahun ya, bulan-bulan September atau Oktober. Ketemu sekali, terus shooting juga ikman sehari, ngobrol-ngobrol bentar. Habis itu ada film bareng. Tahun depannya film bareng. Itu di bulan Februari. Sepuluh hari pak, sepuluh hari. Ini 12 hari ya kita shooting filmnya. Pas shooting sih, kita biasa-biasa aja sih. Enggak yang gimana-gimana. Justru pada saat setelah shootingnya, baru mulai deket gitu. Awal ketemu biasa aja sih. Justru mulai deketnya kan setelah shooting, pada saat ular tangga tuh, baru ngobrol. Baru banyak waktu ngobrol barengnya. Terus baru jalan setelah shooting. Baru dari situ. Kerekatan mereka berawal dari seringnya bertemu di lokasi shooting. Pertemuan yang terus-menerus membuat mereka kian akrab. Hingga muncullah benih-benih cinta di antara keduanya. Lantas apa yang membuat satu sama lain merasa saling tertarik? Kalau aku sih karena di keseriusannya aja kali ya. Karena dia langsung ngajakin nikah. Yaudah, gentle juga nih gitu. Yaudah. Gak sih kalau aku apa ya. Ya ada hal yang bikin gue kagum sih sebenernya. Dari Alicia. Bikin sesuatu kayaknya yang gue langsung mikir tuh yang kayak. Oh ini nih. Cocok buat jadi istri gue. Kok kayak ada sesuatu yang bikin gue langsung nih. Ya ini istri gue ini. Langsung deh gue ajakin. Mau gak nikah? Tak butuh waktu lama untuk keduanya saling mengenal. Dalam waktu tiga bulan saja pasangan ini akhirnya memutuskan melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan. Gitu. Awalnya dipilih yaudah tanya mama aja tanya nyokapnya dia kan. Kebetulan nyokapnya lagi main tuh ke Jakarta dari Makassar kan. Akhirnya ketemu sama nyokapnya Le. Pas jam makan malam yaudah abis makan ngobrol. Terus tanya Laika Le. Gimana mau nikah gak? Enggak. Terus dia bilang tanya mama aja. Ya udah langsung tembak aja nyokapnya. Tante boleh gak aku nikah sama Tante? Terus nyokapnya Le bilang ya tergantung anaknya aja. Ya udah berarti tunggu jawaban dari dia kan kemarin tuh. Sampai akhirnya mau dijawab ya yaudah. Cinta keluarga banget ya. Emang dari dulu tuh dari zaman ibaratnya ABG. ABG memang pengen nikah muda sebenernya. Jadi kayak karena udah kerja terus gitu. Maksudnya tujuan hidupnya mau ngapain lagi sih gitu. Kan kalau main atau apa bisa sebari di lokasi juga sebenernya. Jadi sama aja jadi ya memang kita pengen berkeluarga sih ya. Biar ada tujuan hidupnya tuh lebih ada gitu. Ini bukan pertama kali keduanya menikah. Seperti diketahui Fandi dan Alicia sama-sama pernah mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga. Jelang pernikahan adakah pesan khusus yang ingin disampaikan ke orang tua mereka terkait rencana mereka untuk serius? Ya kalau itu sih pasti ada. Ya maksudnya setiap orang tua kan pasti punya khawatiran pengen dapet anaknya tuh untuk yang terbaik kan pasti kayak gitu. Ya wajar-wajar aja sih ya. Seorang ibu. Seorang ibu sih wajar sih kayak gitu. Kalau masalah yakin apa nggak sih ya udah bilang pasti yakin lah. Kalau nggak yakin nggak mungkin diajakin nikah kayak gitu. Simple. 18 Desember 2016 menjadi tanggal yang dipilih keduanya untuk menyatukan ikatan cinta diantara mereka. Mengusung konsep pernikahan Bugis sejual ini melangsungkan acara pernikahan di Kampung Halaman Alicia di Makassar. Ayo tanggal 16 Desember. Oh ya bener-bener. Malam apacinya berarti tanggal 17 Desember. Iya kita udah nggak, karena memang nggak ada, udah nggak sempet apa namanya lamaran gitu-gitu udah nggak sempet. Jadi bener-bener ayo nikah ya udah kita siapin untuk resepsi. Karena deket 2-3 bulan langsung nikah. Jadi memang baru awal kayak sebulanan lah ya. Sebulanan ajak nikah baru deketnya juga sebulanan udah langsung. Biasanya orang ribet tuh. Iya ada aja li kali gue tapi kita alhamdulillah sih semua dilancarkan. Nggak ada hal spesial sih di tanggal itu semua. Nggak ada karena dapet-dapet gedungnya di tanggal sekian. Kita sih maunya tanggal sekian-sekian cuma full, full, full. Jadi ya udahlah. Berarti kan hari apapun, tanggal apapun kan semua baik. Nggak sih. Flexible sih. Jadi dua-duanya. Jadi pas nikahnya, nikahnya itu pakai adat Palembang. Akat. Iya akat, akat nikahnya pakai Palembang. Pestanya tetep pakai baju bodoh. Adat bugis. Terus ritual-ritual yang lain kan kalau adat kan lumayan pakai bugis semua. Jadi ya kebagianlah Palembangnya. Viewers, bagaimana kelanjutan cerita perjalanan kisah cinta Alessia Kestaro dan Ahmad Afandi? Simak kisahnya setelah ini. So stay tune on Love Story. Teman-teman sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. S fina kalau tidak di sini. Selamat datangnya nggak dalam suppressed y lupa berkampungnya. Antanya yang nca108 terjadi. Selamat tinggal di melalataman kisah cinta-untru. Hubungan pedaselah berkampungnya. �를